Ya udah, cepet disapu ini dong, ngotor banget Helo, 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 hei, bukan kayak gitu caranya dong, mah jawab ini ya Kurang ajar, bisa-bisanya ya, sampah-sampah ini, kamu sapu ke muka saya, hei, disuruhnya, bu Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia Ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia Ini para karyawan-karyawan yang lama kok belum pada datang ya Kan seharusnya mereka itu harusnya lebih pagi dari aku datangnya Ini aku telat, ini karyawan malah lebih telat Aduh, yaudah deh, mending aku nyapu aja, bersih-bersih Sampai aku menunggu karyawan-karyawan lama Ya ampun, untung aja mereka ini punya bos kayak aku Udah sabar, gak pernah marah-marah Tapi aku diselalu permainkan sama mereka Os aja, bentar lagi kalau mereka datang Sepi banget ya Tapi pas banget sih Aku, aku punya ide Sementer lagi kan calon tunangan aku mau kesini Otomatis aku bisa mengerjai dia Dia kan taunya aku di PHK di perusahaan Dan dia juga masih belum mengenal aku Sejauh ini aku rasa dia masih belum tahu pekerjaan aku Aku bilang aja Kalau aku kerjanya disini sebagai tukang sapu Terus aku suruh Bu Meme untuk menunggu dia ke depan Agar dia bisa melobi bahwa memang bener-bener merealistiskan bahwa aku juga tukang sapu Ya aku pengen tahu reaksi dia Ya meskipun calon tunangan aku sangat baik Sangat anggun, cantik Aduhai, soleh lah Cuman gak apa-apa sangat Gak ada salahnya aku kerjain Ini juga karyawan Pada jam 10 Masih sekarang matahari udah di atas Belum pada datang semua Aneh Peternakan udah tahu lama gak aktif Sekarang sudah aku beli semuanya Ini kan harus berubah sistemnya Manajemennya juga harus semuanya berubah Aku harus samperi Bu Meme ini Ini gak bisa Kalau semisal Oke sekarang Karena aku memang mau memiliki siasat untuk mengerjai calon tunangan aku Nah nantinya kalau semisal perusahaan ini berjalan Peternakan ini berjalan Bisa bangkrut aku kalau semisal karyawan semuanya pada jalan siang kayak gini Bu Meme Assalamualaikum Bu Meme Waalaikumsalam Lampak bos fajar Saya panggil dari ujung Gak kedengeran Aduh Coba sini Bu Meme Lagi nyapu nih bos karyawan belum pada datang Ya saya sedikit mangkel sama Bu Meme Mangkel kenapa ya bos Kenapa Bu Meme yang menyapu Menyapu halaman ini Ini besar Bu Ini luas Ibu sekarang saya tugaskan menjadi manajer disini Karyawan yang lain mana Ya justru itu bos saya nyapu sendiri Soalnya karyawan yang lain nih belum pada datang Bu Meme tau kan Ini peternakan sudah lama gak aktif Dan peternakan ini lama tidak ditempati Anggap saja pemilik yang pertama itu gagal Sekarang peternakan ini dibeli oleh saya Dan saya gak mau Peternakan ini gagal kembali atau mengikuti jejak yang sebelumnya Nah pada harusnya Karyawan sekarang kalau memang semisal datangnya siang terus Ganti aja dengan karyawan-karyawan baru Kita rekrutmen karyawan-karyawan yang baru Jadi karyawan yang lama yang bekas-bekas karyawan tempat ini Pecat aja Aduh saya mau Siang kita bisa bangkrut loh Bu Gak jalan Saya mau mecat kalau tanpa ada bos wajar ya gak enak Kan ini peternakan punya bos wajar Meme Meme Dan saya juga memasrahkan peternakan ini terhadap Bu Meme Karena Bu Meme adalah lulusan terbaik dari fakultas perternakan dan pertanian Masa Bu Meme mau bekerja dengan hal-hal seperti ini Saya lihat loh Bu Meme memang rajin membersihkan semua peternakan ini Cuman kan Gak etis lah seorang manajer dan apalagi perempuan Bu Meme ini tugasnya menyuntik dan mengobati hewan Oke toleransi Sekarang tugas Bu Meme saya kasih satu tugas Apa bos Sebentar lagi kan calon tunangan saya mau disini Masih kotak kayak gini bos Sapunya mana Saya bilang Saya sebagai tukang sapu disini Saya ingin mengerjai tunangan saya Calon tunangan saya maksudnya Kalau nanti calon tunangan bos wajar gak mau sama bos wajar Berarti kaya terbaik Dah beres selesai Tunangan saya Atau Sorry 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 Calon tunangan saya Itu orangnya sangat baik dan soleha Cantik Anggun Berkepribadian yang sangat bagus Saya rasa kalau misalnya saya cuman jadi tukang sapu Paling dia cuman ketawa aja Guyon aja Ya saya cuman ingin guyon-guyon aja lah Ingin menikmati hari-hari saya sebelum saya bertunangan dengan dia Bu Meme langsung tunggu di depan ya Tapi saya itu ya bos ya Takut ketika calon tunangan bos wajar itu ngeliat bos wajar Hanya nyepu-nyepu kaya gini Udah Sekarang kamu perintahkan Laksanakan apa yang saya perintahkan Kamu tunggu ke depan Kamu di gerbang sana Lihat Kamu tunggu stay Stay disitu aja Terus habis ketemu sama calon tunangan saya Kamu bebas Tunangan bos wajar kesini Bawa apa? Naik ojek paling Hah? Kita yang kerja kantoran Kenapa dia naik ojek? Ya dia memang begitu Nggak geng si orangnya Padahal dia punya mobil Dia punya motor Dia anak juga Anaknya orang kaya Dia juga berpendidikan yang sangat cerdas Tapi ya gitulah Hidupannya Sangat sederhana Ya sudah deh Saya nunggu di depan aja bos ya Takutnya calon tunangan bos wajar Nyasar nih Nyasar ke hati orang Oh nggak mungkin Makanya saya memilih calon tunangan saya tuh Seperti itu Karena lantaran baik Coba saya tunangan sama kamu Atau kamu jadi calon tunangan saya Bisa kayak sapi saya bos Lama-lama Permisi bos Serba bingung juga ya Kalau misalnya aku jadi tukang sapu Aku sapu seluruh peternakan ini kan sangat luas Karyawan ada 3-4 orang Nggak masuk Padahal udah jam 10 Udah matahari di atas Memang juga udah dapet separuh Aku duduk aja lah Sambil nunggu calon tunangan aku dateng Nggak mungkin juga Misalnya aku yang punya Aku yang bersih-bersih Ya sehat sih sehat Cuman masalahnya Aku gedeg sama karyawan-karyawan yang nggak disiplin seperti ini Nggak ada komitmen Nggak ada kedisiplinan Nggak pernah tanggung jawab Udah, 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 apa, aduh, astagfirullahaladzim Udah, 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 aku ajak omong di jalan dia cuman cuman nganggu-nganggu gitu ya gak apa-apa lah yang terpenting dia tuh selalu semangat dalam bekerja ngomong-ngomong emang peternakan disini ya Fajar bekerja oh kasihan bener ya dia di PHK apa gini aja ya aku mau ngebantu Fajar untuk dia bekerja di kantor aku ya daripada dia kerja disini juga gak jelas gajinya berapa kayaknya ini juga peternakan ini masih baru atau belum ditempat atau gimana ya tapi dalam bangunannya sih udah ada cuman kenapa sepi banget ya itu kayaknya ada orang deh gimana kalau misalkan aku tanya dia aja emang bener Fajar kerja disini permisi 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 mbak ya mbak boleh tanya-tanya gak boleh-boleh mau tanya apa mbak sebentar ya sebentar ya mbak ya ngomong-ngomong emangnya mau nanya apa ya mbak apa bener ya ada namanya Fajar yang kerja disini oh Fajar iya bener mbak siapanya Fajar ya saya calon tunangannya namanya Novi ini Fajar kerja apa disini ya kalau boleh tahu oh Fajar itu sekarang kerjanya jadi tukang nyapu-nyapu disini oh jadi tukang sapu ya karena si Fajar tuh baru di PHK dari tempat dia bekerja iya katanya segitu aku tuh pengen bantu Fajar cuman Fajar tuh gak mau dicari kerjaan sama aku dia maunya milih sendiri cari kerjaan sendiri dia maunya mandiri kalau boleh tahu gaji sebulan disini berapa ya kalau jadi tukang sapu kalau disini tuh gaji per bulannya buat tukang sapu tuh 500 ribu seminggu ya satu bulan mbak oh satu bulan oh ngomong-ngomong saya ngomong sama siapa ini dengan mbak siapa oh saya meme sebagai manajer di tempat ini oh sebagai manajer iya saya Novi maaf ya atas kelancangan saya sampai tanya-tanya ya gak apa-apa ngomong-ngomong mbak Novi kesini mau ketemu sama Fajar iya mau ketemu sama calon tunangan saya apa boleh saya masuk ke dalam boleh tapi tempatnya masih belum bersih lah belum semuanya tertata rapi ya karena ini kan sudah gak aktif lagi jadi sekarang tempat ini mau diaktifkan lagi untuk ya sekarang kan sudah hampir hari raya Idul Adha oh ini tempatnya luas banget ya berarti Fajar itu nyapu seluas ini seluas peternakan ini ya gak sendiri disini juga ada karyawan yang lama-lama jadi Fajar itu hari ini cuma saya suruh bersih-bersih di bagian belakang karena ini kan hari pertama Fajar kerja disini oh berarti karyawan lainnya juga ada iya ada tapi kayaknya belum dateng deh ya karena kebiasaan karyawan-karyawan disini tuh datengnya selalu telat jadinya ya kadang keduluan saya sih yang datang bu oh iya yaudah saya mau masuk dulu ya bu iya gak apa-apa bu sekali lagi saya minta maaf ya atas kelanjangan saya iya iya gak apa-apa ya cuma lahan dari belakang lahan kosong oh jadi lewat jalan sini iyalah jalan sini tinggal lurus aja kok oh iya yaudah saya promisi ya bu ya ya mari iya kok calon tulangannya bos Fajar terima-terima aja ya padahal dia tuh kan wanita kantoran aku juga sudah bilang kalau Pak Fajar itu disini tuh gajinya udah 500 ribu kerja sebagai tukang sapu ya beruntung banget sih Pak Fajar itu dapet wanita kayak Bu Novi udah cantik terima apa adanya soleha lagi berhijab ya gak kayak aku sih yaudah mending aku cari makan bentar lagi aku ke sini lagi mas mas ke sini iya deh Novi sini agak panas disini oh oke mas ngapain ada sampah barusan aku 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 bohong ke situ oh iya ada Novi aku tuh abis pulang kantor terus mencari informasi tentang mas Fajar ternyata mas Fajar itu kerja disini sebagai tukang sapu apa itu bener mas iya bener mas Fajar kenapa memilih menjadi tukang sapu kenapa gak aku kan udah nyari pekerjaan untuk mas Fajar dan kebetulan di kantor aku itu membutuhkan lowongan pekerjaan jadi aku minta mas Fajar untuk kerja disana aja daripada mas Fajar sapu-sapu di peternakan ya Novi mas itu jadi tukang bersih-bersih jadi tukang sapu seperti itu juga berpikir sebentar lagi kita akan bertunangan bagaimana nantinya apa juga kata-kata orang dan apa juga bagaimana nantinya ketika orang tua di Novi berkata kok calon tunangannya Novi bekerja di kantornya Novi ya kok tunangannya Novi kok suaminya Novi kalau memang semisal nanti kita memang kita-kita menikah bekerja di kantornya Novi ya jangan-jangan suaminya atau si Fajar itu cuma memanfaatkan si Novi lagi takutnya mas itu kesana makanya mas berpikir ya gak apa-apa lagi tukang bersih-bersih itu pun mas juga bilang sama Bu Meme paling lama 3-4 bulan sampai mas menemukan pekerjaan lagi ini kan peternakan lama gak aktif kalau peternakan ini aktif lagi mas kan juga bisa cari ceperan di sapi-sapi di sini dengan cara yang halal gak ada kata kok mas saudara aku orang tua aku itu udah tahu kalau dulu mas Fajar itu memang seorang manajer ya aku bisa menjadi alasan kalau perusahaan mas Fajar mungkin lagi merosot atau lagi gulung tikar jadi ya perusahaan aku kantor aku siap menampung mas Fajar tapi mas masih ingin ingin membangun usaha mas lagi ingin menata karir mas lagi yang sekiranya mas awal bertunangan dengan Denofi tidak memberatkan Denofi mas takutnya di awal dari calon di awal pertunangan kita mas sudah merebutkan Denofi bagaimana nantinya kalau misalnya Denofi sudah menjadi tunangannya mas dan bagaimana nantinya kalau misalnya Denofi akan menikah dengan mas mas takut selalu memberatkan Denofi jadi mas kasihan Denofi sudah banyak menanggung beberapa karyawan masa Denofi masih mau menanggung pikiran-pikiran dari orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab tapi mas Denofi malu mas jadi tukang sapu enggak enggak gitu mas cuman aku tuh kan ingin membantu mas Fajar supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik soalnya mas bayangin coba mas Fajar bersih-bersih di peternakan sapu-sapu di pertenakan luasnya tuh luas banget mas emang mas Fajar yakin mas Fajar aku takut mas Fajar tuh nantinya malah sakit aku kan ingin bantu mas Fajar ya kalau bicara kuat ya kalau bicara kuat ya enggak kuat sih cuman kan mas menelateni yang pertama yang kedua mas kan sudah lama bekerja di ruangan yang berhasil sekarang mas disini bisa menyapu seperti ini bisa berkeringat bisa bertenaga mengeluarkan semua racun-racun dalam tubuh lah beratkan mas juga mencintai pekerjaan mas mas juga menganggapan beranggapan mas juga berolahraga tapi orang tua mas Fajar tau gak sih kalau mas Fajar itu sekarang di PHK dan mas Fajar menjadi tukang sapu di peternakan iya masalahnya itu deh mas juga tidak ingin memberikan kabar terhadap orang tuanya mas kalau mas sekarang sudah di PHK jadi ya mau gak mau mas perusaha masih mencari kerja sampai saat ini dan alhamdulillah ibu meme memberikan pekerjaan mas meskipun cuman gajinya pas-pasan dan cuman tukang sapu iya aku tadi di depan ketemu sama manajer peternakan disini terus aku kan gak tau tuh kalau ternyata dia manajer aku di awal udah menanyakan gaji kamu katanya kamu disini gajinya 500 per bulan emang cukup itu mas sebenarnya secara akal manusia atau secara logika uang 500 ribu gak cukup deh boro-boro sebulan seminggu aja gak cukup cuman mungkin ya mungkin mungkin karena berkahnya mungkin karena ya hasil dari keringat bener-bener keringat kuning ya dicukupkan sama Tuhan intinya mas gak mau neko-neko deh mas sadar sekarang sudah mau calon mau bertunangan sama di Novi masa iya mas gak mau kerja masa iya mas pilih-pilih kerja yang ada apa dong nanti nanti ntar omongannya oh si Fajar itu pilih-pilih kerja mentang-mentang sudah pernah kerja ini dulu sekarang gak mau kerja seperti ini enggak masih lagi bawah ya mas lebih enak seperti ini ya oke deh kalau misalkan mas Fajar keputusannya menjadi tukang sapu ya aku aku mendukung tapi semisal mas kalau mas Fajar memang gak kuat atau mas Fajar memang ingin mencari pekerjaan yang lain yang lebih layak kantor aku emang ada lowongan kok aku kuat kok jadi tukang sapu tapi pertanyaan pertanyaan buat Denovie apa Denovie kuat mempunyai calon tunangan tukang sapu gak malu gak senti gak kepikiran gak gengsi atau mau meninggalkan mas kalau meninggalkan itu gak ada di pikiran aku mas yang ledam bagaimana caranya aku bisa mempertahankan hubungan ini kenapa Denovie mau bersikeras atau punya pikiran mau mempertahankan hubungan ini padahal secara ekonomi mas sudah runtuh mas sudah gak punya apa-apa mobil mas mas sudah jual tabungan mas juga sekarang sudah gak ada tapi mobil yang di depan itu kayak punya mas Fajar deh oh itu mobilnya Bu Juragan Bu Meme oh itu mobilnya Bu Meme iya cuman kebetulan sama gitu ya memang kebetulan sih ya aku yakin aja sama mas Fajar karena mas Fajar itu orangnya gimana ya kayak udah masuk di kriteria aku aja gitu ya kalau masuk dalam kriteria Dek Denovie juga masuk sih dalam kriteria mas cuman mas sekarang sadar diri mas sekarang juga bekerja sambil berintropeksi terus ya mengevaluasi hidup apa kesalahan mas sampai mas bisa bernasib seperti ini ya mas merasa gak pantas aja sama Denovie iya gimana ya Denovie apa gak mau cari laki-laki yang lebih mapan dari mas yang bukan tukang sapu mungkin kayaknya untuk mencari pria lain selain mas aku rasa sih udah cukup mas maksudnya mas Fajar itu udah terakhir jadi karena aku ingin meringankan pekerjaan mas Fajar yang menjadi tukang sapu jadi aku mau setiap aku pulang kantor aku mau membantu mas Fajar nyapu di peternakan hewan ini gimana gak salah denger iya gak salah mulang dari kantor masih mau mampir ke peternakan untuk membantu pekerjaan mas iya gak capek ya gak lah mas tadi tuh aku juga ya aku tuh selalu bangga sama Tunggung Ojek dia tuh ya mas ternyata dia tuh bisu tapi dia gak pernah patah semangat dia justru malah aku bicarain ya dia malah menganggup-nganggup terus aku pikir dia ngerti aku pikir dia memang bisa bicara tapi ternyata dia dia malah menghargai aku gak bisa ngomong masih semangat untuk mencari uang kita sapu-sapu bareng yuk ya boleh Bismillahirrahmanirrahim kita nyapunya disini ya diselokan disini udah aku kasihin barusan oh iya boleh-boleh terus sapunya cuma ada satu ada satu Dinovi di belakang aja nanti aku kumpulin sebentar terus ketika terkumpul aku yang buang Dinovi yang sapuan ya iya boleh-boleh alas Dinovi abu emang mas Wajar bisa nyapu bukannya di rumahnya mas Wajar tuh gak pernah sapu ya bisa sekarang udah tuntutan udah kerja jadi mau gak mau bisa alas abu ya ampun sayang ternyata tempat ini bener-bener luas sayang oh iya ini bosmu sudah datang kita sudah terlambat kamu wah gak akan dimarahi nih sepertinya sudah datang dari tadi sayang kenapa mewah banget maksudnya kamu mau beli mobil seperti ini emang sekarang mampu ya makanya kamu jadi manager dululah tempat ini baru bisa beli tapi sayang seperti kata kamu tadi apa aku takut dimarah kan kamu tadi ngajaknya lebih awal jadinya aku takut gimana ala wang kamu loh diajak dari tadi kamu nya aja yang bilang udahlah sayang gak akan bos nanti kalau misalkan aku datang duluan aku bakalan disuruh bersihin tuh sayang kamu tau sendiri sayang tepatnya luas banget kamu loh bilang gitu tadi tapi kan aku ngajaknya telat sayang biar ya makanya kan kamu yang aja telat kok malah kamu nih sekarang bilang aku yang bikin kamu telat gimana sih kamu aja nanti yang bersih-bersih dah aku gak ada kok bisa aku loh katamu bosmu itu kalau misalkan kita terlambat datang ke tempat ini ada karyawan baru atau ada pesuruh yang lain buat bersihkan sayang kamu setuju gak jika aku menjadi manajer disini untuk merebut kedudukan nyabuk meme ya setuju banget lah sayang siapa coba yang gak mau punya suami seorang manajer apalagi yang pun tepatnya luas banget rencanaku ke depan untuk menguasai peternakan ini seluas ini mungkin butuh waktu agak lama tapi kamu support aku ya sayang untuk merebut peternakan sapi ini caranya kamu mau merebut tempat ini gimana kamu mau menikah sama bos kamu menikah percaya deh sama aku sayang aku tidak akan menghianati kamu terus aku akan pacar ibu meme sayang tenang kamu jangan cemburu ikuti sajalah rencanaku mau pacarin ibu meme emang bu meme belum punya pasangan mungkin masih belum loh sayang tapi kan dia sudah tahu kamu punya istri gimana sih kita pura-pura saja untuk kita rekan kerja saja sayang oh maksud kamu kita itu adalah rekan kerja emang bu meme sepolos dan selubu itu kak sayang bu meme meme tidak seberapa kenal kepadaku loh sayang dia tuh orangnya lugu banget bodoh kayaknya oh atau jangan-jangan kamu suka ya sama bu meme ya suka kamu buk-bukkan aloh masa iya sih kamu belum bangga punya istri yang cantik seperti aku ini belum bangga aku hanya ingin bertanya loh sayang kita nanti kan bisa kaya raya dan sapi-sapi disini sesudahnya dikirim kita ambil persapi tuh minimal 1 juta atau 1 juta setengah maksud kamu setiap penjualan sapi untuk 1 ekor sapi kamu korupsi kan itu demi masa depan kita loh sayang masa kamu gak mau iya boleh juga sih sayang asalkan gak ketahuan pastilah gak ketahuan percaya deh sama aku loh sayang percaya pokoknya 100% kamu gak percaya ke semua sendiri iya aku bakalan dukung kamu sayang buat jadi manajer dan kalau bisa sayang aku juga masukin loh sayang ke perusahaan ini sayang kan aku juga bisa korupsi sayang setidaknya akan kita bisa main rapi ini kan mau di renovasi ya kan aku korupsi ajalah nih bangunan-bangunan disini tunggu tunggu itu ada pria dan wanita ngapain mereka berdua kok ada disitu dan bersih-bersih oh iya sayang karyawan baru kah emang bos kamu belum ngomong sama kamu kalau misalkan ada karyawan baru oh atau jangan-jangan sayang itu adalah pesuruh saat kita terlambat lebih baik kita kerjain loh sayang kerjain itu adalah kegemaran aku sayang hobi aku banget masih terbentang usahlah kau risaukan tetaplah bahagia dindang meski hidup jadah sempurna raih skala asa dan cita buat semua bermakna berpintang raih skala asa dan cita buat semua bermakna raih skala asa dan cita buat semua bermakna bagus nyapu ternyata karyawan zaman sekarang emang gak punya pikiran bisa-bisanya tempat kerja dijadikan tempat mesum seperti ini mohon maaf dengan siapa saya berbicara manajer dan ini direkturnya perkenalkan yang punya perternakan ini bukannya Bu Meme Bu Meme hanya boneka buat saya lihat saja penampilan Bu Meme seperti itu wah sombong banget kalian berdua ya harus sombong lah saya manajer dan ini suami saya direktur apa kalian gak menyesal atas apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian ucapkan sekarang apa yang harus kami sesali kalian mengganggu saya, mengganggu pekerjaan saya mengganggu untuk pacaran maaf ya Bu Pak kalau misalkan kalian ini memang manajer atau direktur sebaiknya mencetokkan dengan yang benar maksudnya ini juga siapa datang-datang kesini ya kan mau nyapu mau bersih-bersih pakaian jat seperti ini untuk orang kantoran bukan bersih-bersih disini kalian masih belum tahu maksud saya ya jadi kalian jangan macam-macam jangan melakukan hal perbuatan yang memang tidak sepantasnya kalian lakukan dan anda tidak malu Pak sebagai karawannya Pu disini pacaran ketemu kita kalian terutama kamu kamu itu gak tahu maksud saya seperti ini makanya jangan pernah berpikiran secara negatif kalian kan cuma melihat saya ini jatuh jatuh calon tunangan kenalin ini calon tunangan saya calon tunangan saya jatuh saya tidak mau tahu dia itu calon tunangan calon istri calon pencabulan tersalah gak mau tahu apakah kalau misalnya kalau misalnya ini jatuh kamu gak mau nolong ya ini jelas istri saya dan anda bekerja disini sebagai tukang sahab kenapa disini pas ketemunya pacaran seandainya saya jadi bosnya disini saya jamin gak akan ada yang namanya manajer jadi calon direktur atau direktur seperti kalian berdua sayangnya kalian ini hanya karyawan rendahan mana pantas lah sudah terjeduk sudah terjeduk pacaran lagi ngotot atau gini aja ya kita taruhan ya kalau memang semisal kalian manajernya kalau memang kamu benar direkturnya saya mau jalan ngesot sampai sana tapi kalau memang benar kamu direkturnya tapi kalau salah apa hukumannya buat kalian apa yang akan kalian kasih terhadap saya apa mau ngeset juga oh no pakai yang sudah seperti ini ya kan tapi kalian berdua takut untuk menerima calon saya gak ngapain aku harus takut sama kalian semisal kalian memang benar benar memang seorang manajer dan calon direktur atau direktur utama disini harusnya kalian terima tantangan saya saya menantang kalian berdua kalau kalian benar direktur dan manajernya saya akan jalan ngesot gimana gak usah basa-basi ini kerjain seluas ini bersihin semua yang basa-basi siapa perhatikan kalimat saya kalau kalian berdua manajer dan direkturnya saya jalan ngesot beres kan yaudah kalau ngeset konsen aja ngapain kita yang harus ngesot yaudah kalau misalkan kita bukan manajer dan suamiku bukan direktur aku bakalan jalan merayap dari sini ke ujung luar sana kayaknya kurang deh kalau cuma merayap jadi tukang sapu gratis mau hei kamu nih udah kerjaan gak beres ya kalau memang semisal memang ibu memang benar direktur atau manajer kan pasti iya-iya aja kan otomatis pasti saya yang ngesot jangan-jangan hanya mengaku ya karena banyak di sini yang mengaku dan jika kami benar-benar direktur di sini harusnya terima tantangannya ya kami terima oke berarti satu minggu ya jadi tukang sapu menemani saya kalau bukan direktur dan manajer itu aja tapi kan kalian berdua manajer sama direkturnya yang jelas nanti saya yang bakal mengesot di sini bener kan ya oke 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 yaudah cepet disapu ini dong kotor banget say kamu gak seharusnya ngomong kayak gitu kalau misalkan kamu beneran ngesot dan dia emang beneran manajer kamu tuh gimana sih justru kamu malah dipicat loh udah kamu tenang aja aku tau kok siapa yang punya peternakan disuruhnya bu cukup sayang iya iya kenapa jangan terus sih nanti kita laporkan ke bu meme saja bu meme boneka kita itu si lugu yang gak tau papa ini kan yang cari karyawan ini kan bu meme jadi kita celakan bu meme dulu oh aku pikir bu direktur sama bu manager mau lakukan sama karyawan yaudah sayang kamu disini aku yang sesuatu ya semangat sayang bantuin 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 eh bukan kayak gitu caran dong karyawan ini ya kurang aja bisa-bisanya ya sampah-sampah ini aku sapu ke mukanya saya ya kasih contoh ibu kan manajer jadi ibu yang lebih paham coba kasih contoh cara sampahnya ini lihat lihat ya itu pembalasan nih yang bener kayak gini nah seperti ini loh kayak gini loh itu ya udah bu saya sesakuan Bu ya gue manajer semangat desain susur ini dia bantu ini tapi saya bu latar sini ngapain disini cuman meninjau bantuin tuh jangan saya kasih sama calon-tuan saya ya Bu calon-tuan saya bukan enggak punya hak kewajiban di sini bu Helo celometan dari tadi kerjain tuh kamu kerjain sana langsung iya tapi tapi apa tapi pacaran tapi dia kan calon suamimu bantuin kamu cinta nggak sih sama calonmu tuh ya oke oke saya bantu biar aku aja nantinya pasti nanti tukang sapu ini saya eh gratis satu minggu ini bu apa ibu yakin disini manajer tapi sikapnya kok kayak gitu ya itu juga kerja di kantoran Bu tapi setahu saya manajer tuh nggak kayak gitu sikap nggak perlu dilihat sikap lihat saja penampilan kita hei saya pikir juga reruntuhan dari pohon ini Bu sepatu branded saya sekotor ya habisnya hampir sama Bu warnanya sama di daun pepohonan di sini buat kamu nggak bisa bedain warna ya nggak fokus belum akan kelabaran dia kan orang miskin sayang cuman kerjanya kerjanya punya pu doang dan ini makan makanya harusnya kan memang semisal kalau kamu manajer dan kamu direkturnya kasih makan bawah saja nih saya bawa makanan buat tunangan Pak Bos aja Oh iya kalian berdua udah kenal belum ini pemilik bos-bos kajar kayak gini tukang sapu bos apa kamu bilang tukang sapu harusnya kalian berdua itu mikir kalian dari tadi pagi itu kemana kok bisa saya dulu nyampe tempat ini bersih-bersih nyapu maksudnya Bu Meme karyawan yang menggantikan seharusnya menjadi tukang sapu di sini dia iya katanya Bu Meme bonekanya dia apa kamu bilang ini manajernya ini direkturnya Bu Meme bonekanya dia bohong Bu iya Bu kami cuma bercanda-bercanda kalian bercanda dengan siapa kalian bercanda dengan siapa kalian bercanda sama bos kalian sendiri udah kerjaan gak becus dateng-dateng telat apalagi kalau kayak gini kalian berdua nih saya bisa saja memberhentikan kalian jangan Bu Meme jangan berhentikan kami jadi sayang sebenarnya yang mempunyai peternakan ini aku dan aku bukan manajer di perusahaan aku tapi aku yang punya aku direktur di perusahaan Pano Entertainment terus hasil dari Pano Entertainment aku belikan peternakan ini terus aku selalu kelola terhadap Bu Meme dan kebetulan peternakan ini kan lama gak aktif dikarenakan ada banyak beberapa faktor ya mungkin faktor-faktornya ini kan adalah bekas karyawan yang peternakan ini yang lama mungkin begini pekerjanya sekarang kan sudah aktif lagi mau diaktifkan lagi tapi dengan catatan kan harus tahu penyakitnya apa ternyata penyakitnya dua orang ini mungkin kemarin bos yang kemarin juga gak tahu perilaku dia bagaimana berarti beneran bukan tukang sapu? tadi tuh suruhan dari Pak Bos Fajar sebenarnya aku cuman aku tahu kamu gak akan pernah berpaling sama aku karena aku cuman tukang sapu cuman aku ingin ya ada sedikit berbeda berbeda lah terus tiba-tiba mungkin ini sudah jalan Tuhan ya tiba-tiba aku ya kalau misalnya aku ngajak di tukang sapu mungkin aku gak tahu ini bagaimana karyawan disini nih ya sekarang terserah bos Fajar aja karyawan ini Pak Borsi barusan saya sempat taruhan sih Ibu Meme jadi taruhannya kalau misalnya dia bener manajer dan bener direktur saya akan jalan ngesot ya jelas dia pasti kalah lah karena yang punya disini itu adalah saya terus kalau misalnya dia kalah yang satu mau merayap yang satu mau menyapu selama satu minggu gratis tanpa bayaran ya udah itu kan sudah konsekuensi kalian berdua kalau kalian sudah mau bilang merayap ya udah merayap aja dan besok jangan kembali lagi ke tempat ini Ibu Meme Pak Fajar kami minta maaf kami tidak tahu kalau misalkan Pak Fajar ada lebah disini iya saya kan cuman tukang sapu kebetulan aja Tuhan menitipkan peternakan disini terhadap saya gimana dong ya berarti kan harus menepati janjinya sebagai direktur dan manajer palsu kami pikir taruhan itu hanya bercanda Pak Fajar wah mana ada yang bercanda ini apa barusan main golok ini juga kan enggak coba berbaris langsung disini tidak ada karyawan yang nggak bisa saya usut semua dari dari peternakan yang lama pasti yang korupsi kalian nih pasti yang bikin semua peternakan yang kau cahaya jangan nggak mau saya usut berbaris kasihani kami Pak Fajar kalian nggak kasihan sama aku sama calon tunangan aku berbaris kamu aja yang taruhan tadi berbaris 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 tepat duduk cepat duduk cepat duduk pegang sabunya peluit berbunyi jalan nah bunyi jalan kentut Pak Fajar bukan kentut itu peluit mau sabu duduk jalan bu oke bau bau bener Pak Fajar ya iyalah namanya juga peluit alami ntar saya nggak bawa peluit disini adanya peluit dari perut saya yoo pegang begini ya jalan merayap yoo ha ini ternyata ya penyebab peternakan ini lama gagis pak sakit pak iya jalan 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 daripada seberangkut bangkut lebih baik yang lihat kalian merayap oh katanya oh spatu branded sepatunya begini udah lapar kayak gini gak usah pakai sepatu gak usah pakai sepatu gak usah gak usah saya sudah ya pak apaan kamu kalah sama puman cepet-cepet jalan ayo saya jalan 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 ya gara-gara kamu nih kamu tuh kamu 1 minggu ya 132 pak bus wajar Ada sedikit bahan Ada sedikit ketakutan Dan ada sedikit efek jerah Kalau nggak dikasih efek jerah Ya dia mana bisa mau bertobat Ya aku juga tetap akan memperkerjakan mereka Tapi sebatas hanya tukang sapu Atau bersih-bersih aja Kalau dikasih kelebihan kapasitas Dia pasti akan melakukan hal-hal yang macam-macam Terhadap karyawan-karyawan yang lain Bumeme, sebagian karyawan yang lama Pertanakan yang lama, tolong cut, buang aja Kita rekrutmen atau kita rekrut Karyawan-karyawan yang baru Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini ya Mungkin peternakan ini Nggak jalan kemarin Karena lantaran karyawannya kurang bagus Saya juga nggak tahu Kalau karyawan kita tuh Kelakuannya seperti Bu Amel Oh ya, by the way, makasih ya Kamu sudah memberikan saya makanan Sama calon tunangan saya Saya mau ke tempat teduh sebentar Mau mabrewa sama calon tunangan saya ya Ya, Bumeme, lanjut aja Telepon karyawan-karyawan yang lain ya Ini tasnya siapa? Ini tas Bu Amel mungkin Biar bentar lagi saya telepon aja Oh ya, telepon Langsung kasih arahannya Saya masih mau ke mobil sebentar lagi Terlaluan banget sih Bu Amel Mungkin malu banget Halo Bu Amel, cepetan ke belakang Ini tas Bu Amel ketinggalan di sini Buruan-buruan Mungkin malu banget sih jadi orang Iya, Bu Meme Ada apa? Kita sudah dehidrasi, Bu Meme Saya kecewa banget sama Bu Amel Kenapa sih Bu Amel tuh bikin malu banget sama saya Bu Amel nih Kalau di depan Bos aja kayak gitu Gimana di luaran Gimana Bu Amel buat mas Harin Hasil-hasil Sapi-sapi di sini nantinya Kami kira tadi Iya, Bu Kami hanya bercanda kok Bu Bercanda apa? Kalian ini kelewatan banget Yaudah Kalau kalian tetap seperti itu Kalian nggak usah kerja di sini lagi deh Jangan dong Bu Kita butuh pekerjaan ini Udah-udah Kalian kan dapat tugas Buat nyapu Udah sekarang Kalian ambil sapu Bersihkan Udah pergi-pergi Udah pergi-pergi Udah pergi-pergi Tapi kita masih kerja kan Nggak usah Kalau masih kelakuan kalian berdua Kayak gitu Udah-udah bersihkan Ya udah Nggak mau aja Yang bersihkan ini semua Kenapa Cuman aku sayang Aku mau pulang Aku mau benerin ini loh Ini sepatu tetangga Aku pinjem semua Yang ada di aku ini punya tetangga Kan kita berdua tadi Yang ngumil-ngumilku Terus fajar Terus apa? Kita mau pulang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati